Kita awal informasi hari ini saudara ketua dan tiga pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta dilantik dalam rapat paripurna istimewa di ruang rapat utama DPRD DIY Rabu kemarin. Ada pun ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta di Jabat Nuryadi dari PDIP dibantu tiga wakil ketua DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta yaitu Budi Waljiman Gerindra, Imam Taufik, PKS dan Umaruddin Masdar dari PKB. Pelantikan Ketua dan Wakil Ketua DPRD DIY tersebut berdasarkan surat keputusan DPRD DIY tentang peresmian pengangkatan pimpinan DPRD DIY masa jabatan 2024-2029. Ketua DPRD DIY masa bakti 2024 hingga 2029 Nuryadi mengatakan bersama para wakilnya akan menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan fungsi-fungsi DPRD yakni fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan. Empat pimpinan dewan juga akan menjaga harmoni dengan lembaga eksekutif mengoptimalkan peran legislasi dengan menghasilkan peraturan daerah yang sesuai aspirasi masyarakat DIY. Selain itu memastikan pengelolaan anggaran yang tepat sasaran serta menyerap aspirasi masyarakat secara langsung dan memperjuangkan isu-isu strategis terkait pembangunan, kebudayaan dan kesejahteraan rakyat. Langkah-langkah ini sangat penting untuk memastikan DPRD DIY dapat bekerja secara efektif dan efisien. Usai secara resmi dilantik sebagai ketua dan wakil ketua DPRD DIY, pimpinan dewan akan segera mengadakan rapat paripurna untuk penetapan tata tertib DPRD DIY yang sudah dibahas sejak dipimpin oleh pimpinan sementara DPRD DIY. Duryadi mengajak seluruh anggota DPRD DIY periode mendatang untuk lebih tertib menjalankan tugas dan mengutamakan kepentingan masyarakat. Dan kepada semua anggota untuk aktif turun ke masyarakat melalui beberapa kegiatan untuk menjaring aspirasi masyarakat DIY. Kami itu hanya bagian alat kegiatan yang ada di DPRD. Ada nanti apa namanya komisi, ada apa namanya banggar, dan sebagainya. Kami bagian, jadi kami pasti tidak mungkin berjalan yang berempat. Sehingga kami akan mencoba untuk 55 orang itu bersama menyambangkan gerak, menyambangkan langkah. Walaupun kita beda-beda partai, tapi intinya partai politik akan mengingat bagaimana apa namanya wilayah ini sudah dimajur. Maksimal untuk mengawal aspirasi abiswa masyarakat. Juga kami dari unsur kedewanan, intinya kami sebagai pimpinan di DPRD 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 Yogyakarta ini, kami tetap untuk bekerjasama dengan para anggota DPRD 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 Yogyakarta. Sementara itu, Gubernur DIY Sri Sultan Hameng Gubernur X mengingatkan pimpinan DPRD DPRD yang baru dapat membawa amanah dan menjadi komitmen yang wajib diaplikasikan saat pelaksanaan tugas dan dapat mewujudkan aspirasi masyarakat DIY. Demikian Agung Nugroho dan Arief Heriawan, TVRI Yogyakarta melaporkan. Terima kasih telah menonton!